Mari kita coba Malah kayaknya lebih banyak daging ya Daripada sayurnya ya Halo semua Semuanya sahabat Koko Kuliner Jumpa lagi sama gua William Guys hari ini kita akan melakukan Kegiatan catering donasi lagi Catering donasi kita kali ini Kita dapatkan dari Ibu Tishya Catering donasi dilakukan dalam rangka Ulang tahun anak pertamanya Cresentia Jingga Mahiswara Selamat ulang tahun Untuk adik Jingga Semoga bisa tumbuh dewasa Dengan luar biasa Diberkati Tuhan dan pastinya sehat sempurna Hari ini kita akan mengirimkan Makanan ke Pantilan Sia Santa Ana Yang dimana isinya berjumlah 100 orang Dan untuk set menu hari ini Kita akan membuat paket dengan harga 40.000 rupiah Per porsi atau per set menunya Jadi total omset yang kita dapatkan Dari 40.000 Dikalikan 100 porsi adalah Sebesar 4 juta rupiah Dan catering donasi kali ini Kita membuat spesial Atau premium catering box Dengan set menu Nasi putih Yang akan kita berikan lalapan Berupa timun slice Yang selanjutnya ada buah jeruk Seperti yang teman-teman lihat Disini gue menggunakan jeruk medan Dan selanjutnya adalah chicken pop Chicken pop atau chicken karage Atau chicken crispy ya Hampir sama Disini sudah jadi teman-teman Chicken karagenya Sudah diproduksi Karena gue udah sering banget Bikin chicken karage ya Atau chicken pop ini Jadinya Menurut gue teman-teman Cukup lihat resepnya aja Yang ada di bawah Dan nanti gue akan Tetap memberikan Detail proses pembuatannya Melalui cinematic video Nanti chicken pop ini Kita berikan saus sambal aja Kenapa kita gak campurin saus Yang aneh-aneh Takutnya gak cocok Karena kita berikan ke pantilan sia ya Yang selanjutnya ada Cah brokoli wortel Dengan daging sapi Yang terakhir ada Telur mata sapi Telur mata sapinya Kita cetak Jadi bener-bener cantik Banget teman-teman Oke untuk resep detailnya Ada di kolom deskripsi ya Teman-teman semuanya Jadi buat teman-teman yang Pengen bikin menu-menu hari ini Cukup nyontek aja Atau mencatat resep-resep Yang sudah gue tuliskan di bawah Nah Nasi putihnya sudah dibuat Timunnya juga tinggal diiris Chicken karagenya udah dibikin Jeruk dan telur juga Sudah siap untuk di plating Sekarang tugas gue Tinggal satu Yaitu menyelesaikan Tumis brokoli Wortel Dengan daging sapi ini Teman-teman Oke gak usah pake lama Langsung aja Kita bikin Menu spesial kita Hari ini Sampangnya ya kok? Tadi yang dipasih ada Plastik Ini dalam kertas Di pijat Kita dulu Sekarang kayaknya Itu cinema vlog itu semua ya? Belum Terima kasih Langsung saja kita mulai Proses memasakkan brokolinya Bawang putih masuk Ya teman-teman bisa lihat ya Bagus banget Bawang putihnya masih segar ya Jadi wanginya, aromanya sedap banget Sekarang kita masukin bawang bombaynya Hmm, aromanya sedap banget Daging sapi Nggak usah pakai lama ya Nggak usah nunggu sih bombaynya layu ya Jadi dengan kondisi seperti ini aja Yang penting udah wangi Langsung kita masukin aja daging sapinya Jadi masaknya cepat banget ya teman-teman Oke ini kita tumis-tumis sampai daging sapinya berubah warna ya Menjadi setengah matang Oke baik Dagingnya teman-teman bisa lihat ya Sudah berubah warna Dia sudah agak kepucatan ya Berarti tandanya udah setengah matang Sekarang kita masukin bahan berikutnya Yaitu kita masukin wortel Dan juga terakhir brokolinya Iya Nah, seperti yang teman-teman lihat Disini komposisi sayurnya tidak begitu banyak ya Karena yang ingin lebih gue tonjolin adalah Si daging sapinya teman-teman Makanya disini komposisi sapi Atau si dagingnya dengan sayurnya adalah 50-50 Atau setengah banding setengah Mengingat kembali harga dari cateringnya juga cukup mahal 40 ribu rupiah per boxnya Mungkin kalau harga 35 ribu atau 30 ribuan Daging sapinya hanya sepersekian persen Hanya untuk garnish aja ya Karena ini adalah catering yang premium Makanya kita menggunakan daging sapi jauh lebih banyak dari takaran si sayurnya Oke, biar kita nggak banyak-banyak ngaduk ya Sekarang langsung aja kita masukin bumbu-bumbunya Brokoli Kesukaan kameramen kita Si vegetarian, anjig Kecap ikan Kecap ikan sudah masuk Sekarang minyak wijen kita masukin Saus tiram Jadi untuk brokoli daging sapi ini ya teman-teman ya Ini adalah authentic Chinese food Yang biasanya kita bisa temukan di restoran Chinese food authentic Dan harganya pasti mahal banget Jadi kalau biasanya masakan Chinese food yang authentic itu Dia pasti menggunakan saus tiram ya teman-teman Dan sekarang kita lanjut Ke mix seasoning ya Atau teman-teman yang Nggak punya mix seasoning bisa bikin Atau menggunakan chicken powder aja Ini gue masukin kurang lebih 5 sendok Gula ya Sarat aja ini sekitar 1 sendok makan Dan yang terakhir Matchin ya Nggak usah banyak-banyak Kurang lebih 3 Kilo 3 sendok makan ya Nah teman-teman Begini proses pembuatan si brokoli daging sapi kita ya Ini kita masak terus Sampai si brokolinya Kita pastikan mateng Dan disini teman-teman bisa lihat Brokoli kita udah warnanya kehijau-hijauan Nah ini tandanya Sayur kita udah mateng ya Dan teman-teman disini tips dari gue Masak harus dilihatin terus Jangan sampai si brokolinya layu ya Karena kalau brokolinya layu itu brokoli jadi lembek banget Dan nggak bertekstur Nggak enak Di posisi seperti ini setengah mateng Udah boleh kita icip-icip Oke sekarang mari kita coba Dan ini komposisi dagingnya bener-bener Malah kayaknya lebih banyak daging ya Daripada sayurnya ya Gue cobain dagingnya dulu sama Si kaldunya ya Hmm Brokolinya Ini jaringnya udah pas banget Cuma sedikit kurang buri aja Gue nggak mau main macin Gue mainnya kecap ikan aja Sedikit aja Nah sekarang Saat sayur-sayurannya udah mateng Kita gedein apinya Masukin nih paprika Dan kita masukin sedikit pengental Untuk mengikat semua Bumbu-bumbunya ya Yang sudah kita buat Oke Kita siram dengan larutan maizena ya Ya Dan kita aduk-aduk Hmm Nah Kalau brokoli itu ya Kalau di dalam restoran Chinese food Selalu dia di Kawinkan dengan Paprika ya Itu udah wajib banget Brokoli Daging sapi ya Itu pasti kawinnya sama Paprika Memang sih rasanya cocok sih Wow Matap Oke Selesai Teman-teman bisa lihat ya Tekstur dari Brokoli Daging sapi kita Ya ini udah like Chinese restaurant banget Sausnya yang kental Menyelimuti daging sapi Sayur-sayuran kita ya Dan ini aroma paprikanya Begitu kita masukin juga Langsung Semerbak banget Oke teman-teman Tumis brokoli sapi Gue udah selesai Dan sekarang kita bakal lanjut Ke proses packing plating Dan Let's go Oh Oke teman-teman semuanya Udah beres catering kita hari ini Sedang dalam proses packing Sama tim gue Dan gue bakal kasih liat teman-teman semuanya Dengan harga 40 ribu rupiah Set menu seperti apa yang gue kasih pada hari ini Nah ini dia set menu kita hari ini Disini kita ada nasi putih Yang kita berikan dengan Dua iris timun slice Terus disini kita kasih buah jeruk sebagai dessertnya Atau bisa menjadi appetizer juga Disini ada telur mata sapi Chicken karage atau chicken pop Yang kita kasih saus sambal ya Terus juga disini kita pakai brokoli Daging sapi ya Teman-teman bisa lihat ini untuk sayurannya Lebih banyak komposisi daging Dibanding dengan sayurnya Luar biasa banget 100 porsi sudah selesai Dan sekarang gue bakal siap-siap Kita ketemu di lokasi yang sudah gue sebutkan Di awal video Oke teman-teman semuanya Kita udah sampai di Pantilan Sia Santa Ana Yang berada di Jakarta Telugong Dan sekarang kita akan langsung aja Masuk ke dalam untuk turunin makanan dan nasi Dari Ibu Tisya Ayo Apa? Mau turunin makanan? Makan sore? Iya Oh iya Halo pak Udah semua ya Udah semua Oke deh Masih ya Aku langsung put pamit ya Sama-sama Oke Sahabat Koko Kuliner semuanya Dan juga Ibu Tisya Makanannya sudah kita turunkan di Pantilan Sia Santa Ana Terima kasih untuk Ibu Tisya sebagai donatur Dan juga sahabat semuanya Yang sudah menonton video ini sampai habis Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat Terutama untuk adik jingga yang sedang berulang tahun Di usia yang nomor satu ini Semoga bisa tumbuh dewasa dengan sehat, baik, dan sempurna Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya Tuhan memberkati Bye-bye